Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Mengawali perjumpaan kita kali ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga apa yang kita kerjakan memberikan manfaat buat kita semua Materi pada pertemuan kali ini yaitu Aktivitas permainan bola besar dalam permainan sepak bola Fokus pembahasan kita itu pada bagaimana menyundul bola Dan permainan sepak bola dalam permainan sederhana Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah Statidik diharapkan memiliki pengetahuan Dan mampu mempraktekan gerak spesifik Menendang bola Menggiring Menghentikan Atau menahan bola Dengan tetap menjunjung nilai-nilai Kerjasama Bertanggung jawab Menghargai perbedaan Serta Disiplin Ayo langsung saja kita ke pembahasannya Menyundul bola Menyundul bola merupakan bagian dari Teknik sepak bola yang paling sulit Karena membutuhkan keberanian dan Kesiapan mental Dalam melakukannya Berikut beberapa Teknik yang dapat Menunjang pembelajaran menyundul bola Yang pertama Aktifitas menyundul bola Yang dipantulkan ke lantai Yang perlu dilakukan itu adalah Menghadap arah gerakan Kedua lengan memegang bola Pantulkan bola ke lantai Setelah turun bola disundul dengan kepala Perkenaan Pada kepala itu adalah dahi Lakukan berulang-ulang di tempat Lalu lanjutkan Bergerak berjalan Baik perorangan Maupun kelompok Fokus perhatian Pada prinsip gerak pinggang Perkenaan bola pada dahi Dan otot leher yang Dikencangkan Bola harus selalu dalam Kontrol Hingga tidak keluar batas Yang telah ditentukan Yang kedua Lakukan Aktifitas menyundul bola Dengan bola digantung Yang perlu dilakukan Yaitu adalah Berdiri menghadap bola Yang digantung Dengan ketinggian Yang telah disesuaikan Dengan Ketinggian peserta Lakukan sundulan bola Kedepan atas Dengan terlebih dahulu Melentingkan pinggang ke belakang Lakukan secara individu Bergu atau kelompok Dengan ketentuan Peserta menyundul bola Dengan tenaga tidak penuh Fokus perhatiannya tetap sama Pada prinsip gerak pinggang Berkenaan dahi pada bola Dan otot leher yang Dikencangkan Yang ketiga Aktifitas bermain Atau menyundul bola Yang dilambungkan Yang dilambungkan Ke atas Hal yang dilakukan Yaitu berdiri menghadap Arah gerakan Kedua lengan Memegang bola Kemudian Lambungkan bola Ke atas Setelah turun Bola disundul dengan Kepala Yaitu dengan dahi Lalu ditangkap Lakukan berulang-ulang Di tempat Kemudian Bergerak berjalan Secara perorangan Maupun kelompok Fokus Perhatian peserta Pada prinsip gerak Pinggang Perkenaan bola Pada dahi Dan otot leher Dikencangkan Bola harus selalu Dalam kontrol Hingga tidak keluar Dari batas Lapangan Yang Ditentukan Selanjutnya Yaitu adalah Aktifitas Menyundul bola Di tempat Berulang-ulang Hal yang dilakukan Yaitu adalah Menghadap Arah gerakan Kedua lengan Memegang Bola Pelaksanaan Diawali dengan Melambungkan bola Ke atas Depan Dahi Saat bola turun Lakukan gerakan Menyundul Pertama Lakukan Dua kali Menyundul bola Lalu Ditangkap kembali Kedua Lakukan Tiga kali Menyundul bola Lalu Ditangkap kembali Ketiga Lakukan Empat kali Lima kali Atau enam Sundulan Lalu Bola ditangkap kembali Dan seterusnya Hingga Makin banyak Menyundul bola Secara Berulang-ulang Selanjutnya Aktivitas Menyundul bola Dilambungkan Teman Di tempat Nah ini yang dilakukan Yaitu berdiri Berhadap-hadapan Dengan pelambung bola Berjarak Dua Sampai Tiga Meter Pelambung Memegang bola Pelaksanaan Lambungkan bola Ke arah Penyundul Saat bola Telah dekat Dengan dahi Song-song Arah bola Hingga bola Mengenai dahi Dan kembali Pada Pelambung Atau teman kita Lakukan Hal ini Berpasangan Dilanjutkan Bisa berkelompok Kemudian Bergerak Di tempat Maju-mundur Menyamping Dilakukan Dalam formasi Belajar Pemain yang Sudah melakukan Lambungan bola Dan menyundul bola Bergerak Berpindah Tempat Hal-hal Yang harus Diperhatikan Atau sebagai Catatan Yang pertama Berapa kali Kita melakukan Kegagalan Mengarahkan bola Pada teman sendiri Dengan Menyundul bola Mengapa Demikian Berapa kali Kita melakukan Kegagalan Menyundul bola Mengarahkan Pada pelambung Atau tidak Sampai Mengapa Demikian Berapa kali Melakukan Kegagalan Melambungkan bola Dan tidak Sampai Hal ini Dimaksudkan Adalah untuk Mengetahui Hal-hal Yang menjadi Penghambat Dari Kita melakukan Atau Menyundul Bola Sehingga Bisa Dicari Solusi Penyelesaiannya Selanjutnya Aktivitas Bermain Menyundul Bola Menggunakan Net Atau Tali Yang Dipasang Melintang Hal yang Harus Dilakukan Itu Lapangan Bola Atau Lapangan Poli Atau Lapangan Kita Buat Sebuah Persegi Yang Berjumlah Pemain Setiap Regunya Adalah Tiga Atau Empat Orang Pelaksanaannya Adalah Pemain Awal Permainan Dilakukan Dengan Melambungkan Bola Melewati Net Bola Dimainkan Di Lapangan Sendiri Tiga Kali Sundulan Dan Langsung Pada Lawan Melewati Net Atau Langsung Pada Lawan Melewati Net Regu Yang Tidak Dapat Menyundul Bola Atau Melewati Net Atau Keluar Lapangan Dianggap Kalah Aktivitas Variasi Permainan Sepak Bola Pembelajaran Variasi Dan Kombinasi Gerak Spesifik Ini Adalah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Keterampilan Penanaman Nilai Disiplin Menghargai Perbedaan Tanggungjawab Dan Kerjasama Berikut Bentuk Kombinasi Pembelajarannya Yaitu Aktivitas Variasi Bermain Mengumpan Menendang Menahan Pula Menggunakan Kaki Bagian Luar Dan Dalam Atau Punggung Kaki Yang dapat Dilakukan Atau Peraturannya Berdiri Berhadapan Berjarak 2-3 meter Berpasangan Ataupun Kelompok Laksanaannya Adalah Lakukan Gerak Spesifik Mengumpan Menendang Dan Kaki Kanan Dan Kiri Pertama Lakukan Di Tempat Lanjutkan Sambil Bergerak Maju Dan Mundur Yang Kedua Aktivitas Variasi Bermain Mengumpan Menendang Menahan Bula Menggunakan Kaki Bagian Luar Dalam Atau Punggung Kaki Tahap Pembelajarannya Adalah Berdiri Berhadapan Berjarak 2-3 meter Berpasangan Ataupun Kelompok Lakukan Gerak Spesifik Mengumpan Menendang Dan Menahan Bula Menggunakan Kaki Bagian Menggunakan Kaki Kanan Dan Kiri Bisa Menggunakan Kaki Bagian Dalam Luar Punggung Kaki Ataupun Telapak Kaki Bergerak Ke Kanan Dan Kiri Tahap Pertama Sebelum Mengumpan Bula Ditahan Terlebih Dahulu Dan Tahap Kedua Bula Langsung Di Umpan Atau Ditendang Yang Ketiga Aktivitas Variasi Bermain Menggiring Menahan Dan Menendang Bula Menggunakan Kaki Bagian Luar Dalam Dan Punggung Kaki Tahap Pembelajarannya Adalah Berdiri Menghadap Arah Gerakan Berjarak 7 Sampai 10 Meter Berkelompok Atau Formasi Berbanjar Lakukan Menggiring Bula Menggunakan Kaki Bagian Dalam Luar Dan Punggung Kaki Ke Arah Depan Menempuh Jarak Sekitar 7 Sampai 10 Meter Setelah Tiba Pada Garis 7 Atau 10 Meter Bula Ditahan Menggunakan Kaki Bagian Dalam Luar Ataupun Telapak Kaki Kemudian Putar Badan Berbalik Ke Arah Tendang Bula Menggunakan Kaki Bagian Dalam Luar Ataupun Punggung Kaki Baik Kaki Kanan Ataupun Kaki Kiri Ke Arah Teman Yang Sudah Siap Untuk Melakukan Gerakan Seperti Yang Pertama Tadi Yang Ke Ke Aktivitas Variasi Bermain Menggiring Ziksak Menahan Dan Menendang Bula Menggunakan Kaki Bagian Luar Dalam Atau Punggung Kaki Tahap Persiapan Berdiri Menghadap Arah Gerakan Berjarak 7-10 Meter Berkelompok Formasi Berbanjar Lakukan Mengirim Mengirim Bula Ziksak Melalui Kun Menggunakan Kaki Bagian Dalam Luar Dan Punggung Kaki Bisa Menggunakan Kaki Kanan Ataupun Kaki Kiri Ke Arah Depan Menempuh Jarak 7-10 Meter Setelah Tiba Pada Batas Menendang Lakukan Tendangan Bula Menggunakan Kaki Bagian Dalam Luar Atau Punggung Kaki Ke Arah Target Gawang Serta Didik Yang Berada Kaki Bagian Dalam Luar Punggung Kaki Bisa Kaki Kanan Ataupun Kaki Sebelah Kiri Yang Kelima Aktivitas Variasi Bermain Menyundul Menahan Dan Menggiring Bula Menggunakan Kaki Bagian Luar Dalam Dan Punggung Kaki Tak Persiapannya Berdiri Menghadap Arah Gerakan Berjarak 7-10 Meter Berkelompok Formasi Berbanjar Kedua Tangan Memegang Bula Pelaksanaannya Adalah Lambungkan Bula Ke Atas Kepala Tidak Terlalu Tinggi Serta Bula Mengenai Dahi Arahkan Jatuhnya Bula Kedepan Badan Tidak Jauh Dari Kaki Setelah Bula Jatuh Di Depan Badan Tahan Bula Dengan Kaki Bagian Dalam Luar Bunggung Kaki Atau Telapak Kaki Baik Kaki Kanan Maupun Kaki Kiri Mengarah Kedepan Menempuh Jarak 7-10 Meter Lakukan Kembali Seperti Gerakan Pertama Dan Seterusnya Seterusnya Di Seterusnya Terakhir Yaitu Bermain Sepak Bula Sederhana Yang Pertama Aktivitas Bermain Merebut Bula Yang Perlu Dipersiapkan Adalah Satu Buah Gawang Lebar 2-3 Meter Satu Buah Bula Empat Pemain Satu Penjaga Gawang Kemudian Lapangan 9x9 Meter Permainan Dilakukan 2-3 Menit Setiap Kelompok Pelaksanaannya Bula Dilambungkan Keatas Selalu Pemain Berusaha Merebut Untuk Menguasai Bula Dan Setiap Peserta Berusaha Menggiring Dan Menendang Bula Gawang Pemenangnya Adalah Berserta Didik Yang Paling Banyak Memasukkan Bula Gawang Aktivitas Permainan Sederhana Yang Kedua Yaitu Adalah Permainan Dua Kali Keluar Yang Perlu Disiapkan Adalah Satu Buah Gawang Satu Buah Bula Enam Pemain Masing-masing Kelompok Tiga Orang Satu Penjaga Gawang Lapangan Sembilan Kali Sembilan Permainan Empat Sampai Lima Menit Perkelompok Pelaksanaan Bula Dilambung Ke Atas Lalu Pemain Berusaha Menguasai Bula Setiap Kelompok Ketika Sudah Dua Kali Menendang Kegawang Tidak Masuk Atau Keluar Maka Kelompok Tersebut Diganti Oleh Kelompok Lain Dan Seterusnya Aktivitas Bermain Dua Lawan Empat Yang perlu Dipersiapkan Satu Buah Gawang Lebar Dua Sampai Tiga Meter Satu Buah Bola Enam Pemain Satu Orang Penjaga Gawang Lapangan Sembilan Kali Sembilan Meter Permainan Empat Sampai Lima Menit Setiap Kelompok Pelaksanaan Persiapkan Dua Pemain Bertahan Satu Penjaga Gawang Sedang Yang Lainnya Pemain Penyerang Pemain Bertahan Harus Berusaha Untuk Mempertahankan Gawang Agar Penyerang Tidak Membuat Gol Ke Gawang Pemain Bertahan Harus Berusaha Merebut Bola Dari Pemain Menyerang Dan Pemain Menyerang Boleh Membuat Gol Menendang Bola Dari Depan Ataupun Belakang Gawang Setelah Selesai Permainan Empat Sampai Lima Menit Pemain Bertahan Jadi Penyerang Dan Sebaliknya Dan Bermain Gunakan Gerak Spesifik Yang Dipelajari Dikomikian Tadi Pembelajaran Kita Mengenai Bagaimana Kita Menyundul Bola Dan Variasi Permainan Sepak Bola Sederhana Dan Semoga Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran